Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di mempo channel oke teman-teman jadi pada bagian video kali ini saya ada kegiatan untuk memeriksa pompa hidrolik yang sudah lama bertumpuk pompa hidrolik yang sudah lama bertumpuk di gudang dua unit ini pompa hidrolik jenis jirpam punya unit beko loader jcb Oke sebelum kita lanjut jangan lupa di like comment dan subscribe Oke ini dia Hai Oke teman-teman jadi ini ada dua buah pompa hidrolik punya jcb yang akan kita periksa yang satu sudah saya bongkar dan inilah hasilnya nih belum dimersihkan jadi kalau pompa hidrolik ini sudah lama menumpuk di gudang jangan langsung percaya itu bagus ya harus diperiksa terlebih dahulu bagian dalamnya seperti ini biar kita lebih percaya dan yakin bahwa pompa ini bagus dan bisa dipakai kalau enggak kalau tidak bagus kita bisa terbaiki hingga bagus kembali oke kita lanjut untuk bokar pompa yang satu ini kita lihat seperti apa dalamnya bakal masih bagus atau tidak kita cek terlebih dahulu przekonюсь untuk bisnis sekolat yangterng yang dia 232 10JA kita Oke ini bagus Pın cartanya kita mau TONS seriakannya betul yah pengguna digitaan wawar seri kan wawar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi untuk pompa hidroliknya sudah selesai kita buka Jadi yang ini Empat ini yang bagian pompa hidrolik Yang pertama kita buka Dan yang ini bagian yang Kedua kita buka Jadi teman-teman ya setelah kita periksa Ternyata pompa hidrolik yang kedua kita buka ini sudah tidak bagus lagi nih Ini untuk trusplate Atau angka lapanya ini sudah tergores ini teman-teman Sudah banyak tergoresnya Jadi setelah kita periksa Untuk giginya ini pun juga sudah parah ini teman-teman Ini sudah tajam-tajam Itulah yang menyebabkan Tuk trusplatenya ini tergores Ini sudah parah giginya ini teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat ini Ini silau karena panas Giginya sudah rusak Trusplatenya sudah rusak Dan untuk rumah pompa ini pun juga sudah Tergores Ini sudah tergores Sudah tergores ini teman-teman ya Sudah terasa ini Jadi yang pertama kita buka ini Ini BK sudah lama terendam ini teman-teman ya Ini berkarat semua Namun untuk trusplatenya ini masih bagus ya Masih mulus ini teman-teman Dan untuk giginya Untuk permukaan gigi Untuk permukaan gigi ini juga masih mulus Ya dibandingkan yang Yang kita buka yang kedua ini Kalau untuk rumah pompa ini juga sudah tergores juga ini teman-teman ya Sudah terasa sudah hampir 25% Yang satu ini tidak Yang satu ini tidak Jadi kalau untuk gigi Kita pilih yang bagian yang kita buka pertama ini teman-teman ya Jadi pompa ini yang dua ini kita jadikan satu Kita pilih bagian yang bagus-bagus Itu yang akan kita perbaiki dan kita komplitkan Dan itu yang akan kita pakai nanti Oke teman-teman Jadi sekian dulu untuk video tentang pemeriksaan pompa hidrolik JCB ini Oke tentang video selanjutnya bisa teman-teman lihat link yang ada di deskripsi Atau baru untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Dan nyalakan notifikasinya Silahkan di like dan di komen juga Supaya tidak ketinggalan dengan video dari kita berikutnya Saya Dike Putra Pamin undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton